Pelantikan Jokowi Dodo dan Yusuf Kala senin esok akan dimeriahkan dengan konser syukuran rakyat. Dalam konser ini, para artis pendukung bersedia untuk tidak dibayar. Sabtu malam, lelawan Jokowi JK mengadakan konferensi pers di rumah Cemara, Jakarta. Para lelawan berencana mengadakan syukuran rakyat salam tiga jari seusai pelantikan presiden dan wakil presiden senin depan. Sama halnya dengan konser salam dua jari. Para artis pengisi acara bersedia untuk tidak dibayar untuk kemeriahkan acara yang rencananya akan digelar di Botaran HI dan Monas tersebut. Semua pengisi acara tajuk dengan sungguh rela. Jadi ini benar-benar dapat partisipasi dari semua kalangan. Dari kalangan pemulung, kalangan penjual baso, sampai artis juga ikut berpartisipasi. Untuk mendukung acara, pihak kepolisian akan melakukan rekaya selalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Kami dari Direktur Lintas menyadari betul bahwa nanti hari Senin, bahwa prediksi mungkin lalu lintas itu cukup padat. Sehingga dalam rangka untuk antisipasi itu nanti untuk alih arus tersebut, kita juga nanti melakukan suatu alih arus dengan cara-cara berlapis. Itu pertama nanti di Flewover Senayan, kemudian nanti kedua adalah di Semanggi, termasuk di Gunungan, kemudian di Panjuran. Rencananya, konser tiga jari akan dimeriahkan dengan penampilan beberapa komunitas mencing band, tarian lokal dari daerah, serta konser sejumlah artis. Ada juga pelepasan lebih dari 17 ribu lampion yang tersebar di 31 titik di seluruh Indonesia. Rio Pramasta melaporkan untuk NET. Jari!